Kali Kadia Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, Sultra, setelah direnovasi menjadi perhatian banyak warga. Selain cocok dijadikan sebagai spot bersuafoto karena lampu jalan dan tempat duduk bersantai menambah keindahan Kali Kadia. Lokasi ini juga menjadi tempat nongkrong baru warga Kota Kendari, terutama kaum muda. Pantauan Tribunyusultra.com, Selasa, tanggal 30 Januari 2024, untuk menjaga kebersihan lingkungan Kali Kadia, Pemkot Kendari menyimpan tong sampah di sepanjang kawasan Kali Kadia. Salah satu warga Kadia, Ferdi mengatakan semenjak direnovasi Kali Kadia terlihat lebih bagus dan bersih. Kemudian, sepanjang jalan Kali Kadia dulunya gelap pada malam hari, kini terlihat lebih terang karena adanya lampu jalan. Kalau malam hari, ini Kali Kadia bagus sekali, jadi orang-orang di sini lebih banyak ke Kali Kadia ini pada malam hari, kata Ferdi kepada Tribunyusultra.com. Ferdi menyampaikan, sesekali dirinya juga melihat warga sekitar ketika pagi maupun sore hari, memanfaatkan Kali Kadia untuk berolah raga lari. Untuk membuat Kali Kadia ini lebih dikenal lagi, Ferdi berharap pemerintah Kota Kendari lebih sering mengadakan event di Kali Kadia. Karena Kali Kadia ini masih sedikit asing di kalangan warga Kota Kendari, kebanyakan yang ditahu sebagai ikon Sultra adalah Masjid Al-Alam dan Kendari Big. Karena posisinya Kali Kadia ini masih baru, mungkin Pemkot Kendari lebih mempromosikannya lagi dengan lebih sering mengadakan event di sini, jelasnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!